Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan barangkali agan-agan suka melihat bunga yang indah merah kayak gini ya, ini bunga merah diatasnya biasanya ada bunganya warna putih kan, ya putih ini kebetulan sudah gak berbunga nih ini kalau akan lihat yang kayak gini biasanya itu disebut pacing atau tabar-tabar ya memiliki banyak sekali nama sesuai dengan daerah masing-masing diantaranya satu disebut pacing satu disebut tabar-tabar yaitu daerah batak kalau gak salah yang kedua disebut kelacing yaitu daerah bangka yang ketiga disebut galoba hutan untuk bahasa melayu ya lalu yang keempat disebut pacing yaitu daerah sunda dan jawa ya lalu terkadang juga disebut bintu daerah madura selain bintu juga terkadang disebut sebagai lingkuas intalun minahasa ya misalnya itu terkadang juga disebut tampung tawarak makasar banyak ya kebetulan ini lagi gak berbunga ya jadi kurang indah kelihatannya ini yang tebak sama petani dibersihkan terkadang juga disebut teputawak untuk daerah bugis nah selain itu juga terkadang disebut sebagai muri-muri untuk daerah ternate ya kemudian terkadang disebut juga tubuh-tubuh ampun nah pacing atau tabar-tabar ini kan ternyata itu memiliki hasil dan manfaat yang sangat banyak diantaranya satu biasa digunakan dalam upacara adat yang kedua terkadang air batangnya digunakan sebagai obat tetes mata selanjutnya digunakan sebagai obat KB ya harus tahu cara pakainya tapi ya lalu yang keempat digunakan sebagai herbal pascum mereka melahirkan yang kelima rimpangnya dapat diolah jadi makanan tapi awas hati-hati karena ada yang mengatakan beracun ya harus tahu cara mengolahnya yang keenam bisa digunakan sebagai pengobatan bengkak ginjal lalu yang ketujuh itu juga bisa digunakan untuk pengobatan perut busung ini daunnya ya yang masih muda lalu juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan ISK infeksi saluran kemih lalu yang kesembilan bisa dimanfaatkan untuk mengobati pengerutan hati yang kesepuluh mengandung antioksidan yang kesepuluh itu rimpangnya itu berhasil sebagai diuretik antitoksik antipiretik dan sebagai KB alami ya mudah-mudahan bermanfaat sementara kandungan dari pohon pacing ini itu biji dan rimpang mengandung diosgenin dan sapogenin untuk bermakai berbagai macam penyakit dan estrogen sintetis itulah sedikit tentang beberapa khasiat buah apa pohon pacing atau tabar-tabar ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan membantu jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati